Intro Halo, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan segi 4 dan segi 3 Dan disini kita sudah punya soal, jadi diketahui ada sebuah pernyataan dari bangun datar Jadi ada sepasang sudut yang berhadapan dan sama besar Yang ditanyakan, tentukan bangun datar yang dimaksud Oke, kita coba jawab Jadi untuk sepasang sudut yang berhadapan dan sama besar, ini akan ada 3 bangun datar yang berpotensi menjadi jawabannya Jadi yang pertama kita tulis dulu, itu adalah jajar genjang Jadi bentuk jajar genjang seperti ini ya Atas dan bawahnya sejajar, kemudian kanan dan kirinya sejajar juga Dan bangun yang kedua, itu adalah bangun belah ketupat Jadi 4 sisinya sama panjang Kemudian bangun yang ketiga, itu adalah bangun layang-layang Ini bangun layang-layang seperti ini Ada diagonal 1 dan diagonal 2 nya Belah ketupat juga ya, ada diagonal 1 dan diagonal 2 nya Ini maaf gambarnya agak belok-belok sedikit Tapi kita lihat dulu, untuk yang pertama jajar genjang Jadi pertanyaan pada soal, sepasang sudut berhadapan sama besar Jadi kalau pada jajar genjang, ciri-cirinya adalah memiliki sudut yang berhadapan dan sama besar Jadi yang kanan atas dan kiri bawahnya sama besar Dan kiri atas dan kanan bawahnya sama besar Tapi ini bukan jawabannya Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah sepasang sudut Dan ini memiliki dua pasang sudut yang sama besar Jadi untuk yang satu atau jajar genjang bukan jawaban yang tepat Dan kita lihat pada belah ketupat, ini juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti jajar genjang Yaitu sudut yang berhadapan itu sama besar Artinya ini juga memiliki dua pasang sudut yang sama besar Sedangkan pada soal yang diminta adalah satu pasang sudut atau sepasang sudut saja Dan ini adalah salah satu ciri-ciri dari layang-layang Jadi kalau kita lihat layang-layang memiliki ciri-ciri Sudut kanan dan kirinya itu berhadapan dan sama besar Sedangkan atas dan bawahnya Kalau kita lihat atasnya ini tumpul dan bawahnya lancip Artinya yang berhadapan untuk atas dan bawahnya tidak sama besar Jadi ini benar jawabannya ya Karena hanya memiliki satu pasang sudut berhadapan yang sama besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!